Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mahasiswa sekalian Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan perkuliahan untuk topik saya yang berikutnya Hari ini mohon maaf hari ini kita akan membahas tentang peran dan fungsi perawat kesehatan jiwa tentu ini sangat berkaitan dengan Anda wajib ketahui karena akan berkaitan dengan hal-hal yang akan Anda dapatkan di mata kuliah berikutnya dan nanti akan menjadi pekal saudara ketika merawat pasien dengan khususnya dengan gangguan jiwa ya baik untuk mengawalinya saya akan menyampaikan tentang Interpersonal Relationship InnerSync jadi ini adalah sebuah teori yang menjadi landasan bagi perawat di kesehatan jiwa untuk melakukan perannya yang kaitannya dengan judul disini adalah tentang perannya bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain teori ini dikembangkan pertama kalinya oleh Hildegard Peplow jadi Peplow ini ada seorang perawat jiwa perawat di kesehatan jiwa mungkin Anda di teori keperawatan di blok-blok awal sudah mendapatkan salah satunya adalah Peplow jadi Peplow itu menjadi dasar bagi kita untuk teorinya Peplow ini menjadi dasar bagi kita untuk memahami bagaimana nanti proses keperawatan di keperawatan jiwa Peplow mendefinisikan mendefinisikan keperawatan sebagai suatu praktek terapetik yang signifikan nah peran inti dari keperawatan kesehatan jiwa adalah sebagai konsulor dan psikoterapis ya nanti hal ini akan ini kemudian oleh Heis tahun 1975 berdasarkan dari teori Peplow tadi maka ada empat fungsi dari perawat jiwa yang akan saya sebutkan disini dan ini menjadi landasan kita ketika kita melaksanakan praktek yang pertama dealing with patient problem of attitude and mood and interpretation of reality jadi disini berkaitan dengan masalah yang dialami oleh pasien baik itu attitude-nya mood-nya dan interpretasinya terhadap realita jadi ini khususnya bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan pada ketiga aspek ini gitu ya kemarin saya sudah menyampaikan tentang apa itu masalah kesehatan jiwa atau bagaimana ciri seorang yang menderita gangguan jiwa yaitu dari segi tiga hal kemarinnya yang sudah kita bahas nah ini sangat berkaitan dengan hal ini jadi tidak jauh-jauh dari situ bahwa kita sebagai perawa jiwa itu harus memahami juga attitude mood dan interpretasi ini akan selalu ketemu dengan problem-problem pasien yang berkaitan dengan itu kemudian mengeksplorasi gangguan dan konflik yang berkaitan dengan pikiran dan perasaan nah ini juga saya katakan kemarin ya di perkulian yang sebelumnya tentang gangguan jiwa jadi pasien dengan gangguan jiwa itu itu sangat berkaitan atau ada perubahan pada pikiran dan perasaan nah oleh perawat jiwa nanti hendaknya dieksplorasi gangguan dan konfliknya itu ada dimana nah yang ketiga yaitu nah setelah kita mengetahui tentang problem attitude mood dan interpretasinya pasien terhadap realita serta kita mengetahui tentang gangguan dan konflik yang kaitannya dengan pikiran dan perasaan maka perawat jiwa hendaknya menggunakan pikiran positif dari pasien untuk menjalani terapi agar terjadi homeostasis pada fungsi psikologikal nah jadi ini tetap memberdayakan pikiran dan perasaannya pasien yang masih ada untuk menjalani terapi itu yang keempat yaitu melakukan counseling ya melakukan counseling pasien pada kondisi emergensi termasuk pada pasien yang mengalami panik dan ketakutan serta ada yang kelima ini ya ini kurang saya enter ya kebawah yaitu menggunakan kekuatan pasien yang ada itu ya meningkatkan kekuatan bagian hal yang menjadi masih bagus di dalam pasien itu khususnya ini nanti pada pasien yang telah menjalani rehabilitasi agar semakin kuat kalau kita tadi membicarakan tentang fungsi maka selanjutnya kita mengetahui tentang peran perawat keperawatan interpersonal yang diidentifikasi oleh peplow tadi ya jadi menurut peplow ada tahap-tahapan peran perawat itu dalam teori peplow itu ada ini ya tahapan tahapan pada saat perawat itu berinteraksi pertama kali kepada pasien maka pasien dan perawat itu masih berubah sama-sama orang asing ya orang asing jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita ketemu dengan orang asing tentu kita harus kenal dulu ya harus kenal dulu sebelum kita bisa memberikan terapi dan memberikan asuhan keperawatan maka karena kita masih orang asing di depan terhadap pasien maka kita harus mengenal dulu satu sama lain supaya engagementnya ya atau bondingnya terhadap pasien itu menjadi bagus selanjutnya peran perawat adalah sebagai narasumber jadi narasumber ini adalah kita mengetahui diharapkan mengetahui juga informasi informasi apa yang dibutuhkan oleh pasien jadi ketika pasien itu membutuhkan informasi maka perawatnya harus mengetahui tentang atau hendaknya menjelaskan tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh pasien berkaitan dengan masalah atau problem yang dialami oleh pasien tersebut selanjutnya sebagai pendidik nah bedanya apa antara narasumber dan pendidik kalau narasumber itu kita hanya sekedar memberikan informasi kemudian memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang pasien belum tahu maka di pendidik ini peran perawat adalah mengajari lebih ke pesikomotornya sebagai mengajarkan keterampilan-keterampilan yang pasien harus ketahui misalnya nanti Anda akan belajar tentang bagaimana pasien mengatasi masalah dengan halusinansinya nah kita mengajarkan skill-skill tertentu yang kaitan dengan masalah pasien itu kemudian sebagai pemimpin sebagai pemimpin ini dimana kita itu hendaknya menjadi motor motor ketika misalnya pasien perlu semangat dan lain sebagainya perlu pengarahan perlu pengarahan terhadap apa yang harus dilakukan kalau fungsi pengganti sebagai apa pengganti karena pasien itu saat dirawat dia jauh dari keluarganya jauh dari orang-orang yang terdekat karirnya atau pendidik apa namanya pengasuhnya atau yang merawatnya maka perawat disini sebagai pengganti peran-peran yang tidak bisa didapatkan atau yang dibutuhkan oleh pasien misalnya keluarga sebagai supporting unit yang terdekat dengan pasien tidak ada maka perawatlah yang menggantikan fungsi tersebut kemudian yang terakhir peran sebagai konselor sebagai konselor ini disini misalnya pasien itu membutuhkan nasihat-nasehat membutuhkan penguatan-penguatan motivasi dan lain sebagainya tentang tentang masalah yang dihadapinya barangkali pasien misalnya dalam keadaan jenuh minum obat kemudian merasa putus asa dengan apa yang dia alami maka disini perawat bisa menjadi motivator yang biasanya diperhatikan oleh seorang konselor kemudian ini elemen perawat kesehatan jiwa jadi ada enam elemen nurse patient relationship disini seorang perawat hendaknya memiliki pengetahuan pengetahuan jika dia menjadi atau berhubungan dengan pasien atau pada saat kita melakukan nurse client relationship atau kemitraan antara pasien dan perawat yaitu yang pertama kompetensi klinis ini tentu saja karena meskipun kita menggunakan skillnya lebih banyak adalah skill komunikasi tapi tentunya kompetensi skill komunikasi ini menjadi kompetensi klinis yang wajib dimiliki oleh perawat tentunya dengan segala kompetensi kompetensi yang berkaitan dengan peran perawat ketika dia menjalankan fungsinya nah selanjutnya juga endaknya memiliki kemampuan untuk melaksanakan advokasi ya advokasi pada konsumen dan keluarga jika misalnya kaitannya dengan hukum-hukum yang ada nanti itu ada ya di parametrik legal etik tapi disini kaitannya dengan bantuan-bantuan yang harus di apa namanya hendaknya pasien dapatkan gitu ya kemudian mengadvokasi misalnya dia membutuhkan bantuan ketika nanti dia kembali ke masyarakat dan lain sebagainya yang selanjutnya adalah tanggung jawab fiskal jadi ini mengetahui juga perawat mengetahui juga tentang bagaimana tentang keuangan kalau sekarang ada BPJS gitu ya ada BPJS bagaimana pasien itu informasi-informasi ketika pasien mengurus BPJS dan bantuan-bantuan lain yang bisa diakses oleh pasien gitu selain itu juga dia bisa memperhitungkan berapa apa saja apa saja terapi yang hendaknya dijalani oleh pasien dan apa saja yang dibutuhkan di dalam perawatan itu misalnya dia membutuhkan dana berapa dan lain sebagainya itu juga perawat yang tentunya harus mengetahui tentang hal itu kemudian melakukan kolaborasi interprofesional jadi di dalam perawatan terhadap pasien atau menjalankan asuhan keperawatan terhadap pasien perawat tidak bisa bekerja sendiri jadi kerja yang dilakukan oleh perawat ini adalah kerja tim sudah bukan saatnya lagi perawat mengatakan ini tugasku kemudian ini tugasmu gitu sebaliknya misalnya psikiater juga mengatakan hal yang sama maka di sini masing-masing tim kesehatan profesi yang berkaitan dengan perawatan pasien maka dia hendaknya mereka menjalankan fungsi kolaboratif ini nah selanjutnya akutabilitas sosial akutabilitas sosial ini bahwa perawat jiwa itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan itu kepada masyarakat bertanggungjawab dan bertanggunggugat nah yang terakhir tentu saja ini penting yaitu parameter legal etik perawat dalam menjalankan tugasnya tadi kalau advokasi konsumen dan keluarga itu kaitannya dengan hukum-hukum yang atau hak dan kewajiban apa yang pasien bisa dapatkan kemudian kita wajib membantu pasien atau mengadvokasi pasien kalau parameter legal etik ini setiap perawat itu wajib mengetahui bagaimana legal etik di dalam perawatan pasien nanti di kuliah akan saya jelaskan lebih lanjut tentang legal etik bagaimana praktek keperawatan kesehatan jiwa kalau anda melihat ilustrasi ini jadi praktek keperawatan kesehatan jiwa itu tentu diibaratkan ada irisan-irisan prakteknya adalah asuhan langsung kemudian ada manajemen atau manajerial dan komunikasi bagaimana ini jadi praktek keperawatan kesehatan jiwa itu yang harus dijalankan oleh perawat jiwa kita menjalankan praktek asuhan langsung kepada pasien kemudian sekaligus kita menjalankan manajemen jadi misalnya ada di dalam suatu ruangan itu ada berapa perawat berapa pasien maka dalam menjalankan praktek keperawatan kesehatan jiwa itu kita harus memanaj misalnya pasien ini total care pasien ini tentu saja kalau total care itu semua bantuan pasien ini mandiri pasien ini sebagian dibantu nah itu di dalam fungsi manajemen ini bisa dijalankan kemudian yang ketiga adalah komunikasi nah apa itu bagaimana irisannya kalau kita lihat pada saat kita melaksanakan asuhan langsung pada pasien kemudian sekaligus menjalankan atau kita melakukan manajemen di dalam asuhan itu maka ada irisan-irisan yang bisa jalankan di dalam hal ini ada proses pendelegasian misalnya seorang kepala perawat di suatu ruangan hendaknya dia memahami mana yang harus didelegasikan mana yang dilakukan oleh perawat primer makna yang dilaksanakan oleh perawat pelaksana nah ini adalah fungsi pendelegasian misalnya ada pembagian tim di dalam ruangan itu contohnya ada 20 pasien 20 pasien bisa dibagi jumlahnya menjadi dua kelompok misalnya ada ketua tim ada perawat pelaksana nanti tim satu itu menangani berapa pasien tim dua itu menangani berapa pasien nah ini ada fungsi pendelegasian dari ketua tim kepada perawat perawat pelaksana tadi nah sedangkan di dalam asuhan keperawatan langsung dan juga komunikasi fungsi praktek komunikasi maka ada pengajaran pengajaran tentu saja kalau kita tadi sudah ya peran perawat sebagai pendidik itu kita laksanakan atau kita jalankan pengajaran kepada pasien terhadap keterampilan keterampilan yang harus pasien miliki dalam mengatasi masalah yang dia hadapi kemudian ada fungsi kolaborasi juga pada saat melakukan manajemen dan pelaksanaan dari komunikasi jadi disini kolaborasi misalnya dengan interdisiplin yang tadi sudah saya jelaskan di awal jadi misalnya perlu koordinasi antara perlu kolaborasi antara perawat ruangan dengan dokter yang penanggung jawab terhadap pasien tersebut maka kita lakukan komunikasi di dalam rangka kita melakukan kolaborasi untuk memberikan asuhan keperawatan dan di tengah-tengah ada koordinasi semuanya jadi melaksanakan fungsi delegasi pengajaran dan kolaborasi itu tentu dilaksanakan koordinasi nah dimana tatanan praktek keperawatan perawat jiwa atau keperawatan jiwa itu ada beberapa setting tatanan praktek yang bisa dijalankan tentu saja hal ini sangat ditentukan dengan level pendidikan yang dimiliki yang pertama ada di fasilitas kesehatan jiwa contohnya di rumah sakit jiwa tentu itu sudah pelayanan spesialistik kemudian ada di pusat kesehatan jiwa di masyarakat misalnya ada di puskesmas di puskesmas itu ada kalau puskesmas sekarang ada namanya programmer jiwa itu dia melaksanakan praktek keperawatan jiwa kemudian ada di unit kesehatan jiwa di rumah sakit umum tentu ada poli jiwa atau kalau misalnya dia di rumah sakit umum itu ada unit psikiatri maka dia praktek di situ juga kemudian ada di praktek pribadi praktek mandiri praktek mandiri perawatan juga merupakan tatanan klinik dari perawatan jiwa tentu ini yang harus mempunyai STR harus mempunyai SIP untuk izin praktek kemudian di fasilitas tempat tinggal contohnya di apa namanya di masyarakat klinik dan lain sebagainya nah peran perawat di tatanan pelayanan kesehatan jiwa tersebut sangat tergantung pada beberapa hal untuk kita bisa melaksanakan terutama di masing-masing tempat jadi dalam melaksanakan itu sangat terpengaruh atau dipengaruhi oleh jatuh filosofi visi nilai dan tujuan dari tempat prakteknya itu tentu di rumah sakit spesialistik atau rumah sakit jiwa filosofi visi dan nilai serta tujuan dari rumah sakit jiwa berbeda karena dia sudah spesialis sudah layanan spesialis khusus untuk kesehatan jiwa tentu beda dengan yang ada di puskesmas karena dia lebih umum dan skupnya lebih kecil kemudian berbeda lagi dengan di rumah sakit umum dan tentu beda dengan yang praktek pribadi dan ini tergantung bagaimana peran-peran perannya itu tergantung dari visi masing-masing di tempat prakteknya itu nah ini menjadi dasar ya pada saat kita melaksanakan peran-peran tersebut wajib setiap tatanan pelayanan itu perawat yang ada di tatanan pelayanan itu mempunyai hal-hal ini kemudian definisi kesehatan jiwa dan gangguan jiwa di tatanan pelayanan nah ini juga tergantung dan ini tergantung juga dari kemampuan dari perawat atau kompetensi yang jenjang pendidikan kompetensi yang dimiliki oleh perawat definisinya kesehatan jiwa apa walaupun sudah ada undang-undang kesehatan jiwa nomor 2014 nomor 18 tahun 2014 itu sudah menjelaskan bagaimana kesehatan jiwa dan gangguan jiwa tapi definisi di masing-masing tantanan pelayanan itu bisa berbeda-beda pelaksanaannya skupnya kemudian yang ketiga kebutuhan konsumer pelayanan kesehatan jiwa ini juga sangat mempengaruhi tentu kalau orang mungkin akan ditempengaruhi oleh stigma misalnya orang lebih suka nanti kedepannya barangkali kalau memeriksakan atau konseling di rumah sakit umum atau di klinik itu lebih merasa nyaman daripada di rumah sakit jiwa karena orang sudah tahu kalau datang ke sana pasti gangguan jiwa padahal orang yang datang ke pelayanan kesehatan jiwa itu tidak harus orang yang mengalami gangguan jiwa justru orang-orang yang sehat jiwa orang-orang yang masih sehat yang berisiko itu hendaknya lebih dini melakukan terapi melakukan konseling dan mengetahui kondisinya itu lebih baik yang keempat nah ini terkait dengan struktur organisasi tentu saja dari segi apa namanya tanggung jawabnya ya dan tentu kesepakatan yang dicapai oleh pemberian pemberi pelayanan tentang peran dan fungsinya disitu apa hak dan kewajibannya dan tentu sumber dan penghasilan yang tersedia di tatanan tersebut termasuk nanti ini honornya berapa dan lain sebagainya kalau di rumah sakit umum tentu dengan beda dengan di rumah sakit jiwa perawat itu tentu memang mendapatkan gaji pokok gitu ya dari rumah sakit jiwa tapi kalau di klinik itu sangat tergantung dengan jumlah pasien yang datang tentu berbeda kemudian yang terakhir terdapat kepemimpinan perawatan dan pendampingan yang kuat di layanan tersebut jadi kebijakan-kebijakan yang ada di dalam layanan tersebut sangat mempengaruhi bagaimana asuhan keperawatan yang dijalankan walaupun sudah ada standarnya tapi pelaksanaannya itu sangat tergantung dengan kebijakan yang dijalankan oleh rumah sakit atau tempat praktek tersebut nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini mungkin kalau ada pertanyaan dan juga hal-hal yang harus didiskusikan bisa ditanyakan kemudian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati